siap-siap kairat kubani cop sudah lakukan, cukup cepat umpan tarik dan flick shot yang begitu tenang dan tanpa bisa diduga oleh Guillerme Kuromoto Syama Chanatulu benar-benar bisa menjadi aktor protagonis yang sangat baik bagi Snow Leopard kita saksikan kembali pemirsa sangat cantik umpan tarik yang dilepaskan oleh Donier Beck tidak disiasiakan Chanatulu dengan sambil membelakangi gawang, bisa merobek gawang The Samurai Five dan membawa Snow Leopard saat ini unggul 1-0 atas tim nasional Jepang kejutan yang membuat Louis Bernard Molina begitu bersemangat dengan sorot muka tantangan tentunya ada pada Guillerme Kuromoto maksat Alimov siap-siap mengambil tembakan bebas dan go pemirsa bagaimana bola kembali bisa mengoyak gawang tim nasional Jepang cakar Snow Leopard berkali-kali kembali bisa menyulitkan fight Samurai yang saat ini tertinggal 2-0 maksat Alimov luar biasa powerful tembakan yang dilepaskan oleh sang pemain senior berusia 33 tahun ini kita saksikan kita saksikan tanpa kesempatan yang besar Guillerme Kuromoto untuk bisa bereaksi dengan tendangan sekencang itu dan di laga pertama grup ini Korea Selatan harus melakukan keunggulan Tajikistan dengan 2 gol tanpa balas lagi-lagi negara-negara Asia Barat masih begitu cukup percaya diri di pekan pertama AFC Kutsal Asian Cup tahun ini dan tendangan bebas didapatkan kombinasi dan luar biasa kombinasi manis dari Snow Leopard kembali berdua hasil Luis Bernard Molina benar-benar bisa meng-set timnya dengan begitu baik umpan sodoran yang tidak disiasiakan oleh Kairat Kuban Icob dan Kairat Kuban Icob mencetak gol ketiga Kyrgyzstan atas asis yang matang dilepaskan oleh Aman Baip Donier Bek 3-0 Kyrgyzstan ugul atas sang juara bertahan itu nih kesempatan 3 lawan 2 3 lawan 3 kali ini Neto Hirata Yusei Arai luar biasa pendang tajam Samurai 5-5 akhirnya bisa menembus pertahanan Snow Leopard dengan sebuah kombinasi Neto Hirata Backpass dan kita saksikan Yusei Arai first time shot yang begitu menggegar dan merobek gawang Kyrgyzstan Jepang mencetak gol pertamanya ya dan kita saksikan bagaimana nama-nama seperti Tayewi sudah mencetak gold Oh Yuta Tsutsumi memberikan harapan yang begitu mewah bagi squad Samurai 5 tertinggal 3-0 namun kali ini Jepang bisa mereduksi ketertinggalan dengan hanya harus mengejar satu gol lagi sebuah kecepatan dari Yuta Tsutsumi tidak bisa diantisipasi sempurna oleh barisan pemain Kyrgyzstan dan Backpilot Akmataliev gagal melakukan respon cepat dan hanya melihat bahwa gawangnya kembali berhasil di robek untuk kedua kalinya oleh tim Samurai 5 Yuta Tsutsumi main brusi 25 tahun